Kita ke perkara selanjutnya, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur. Dari hasil rekonstruksi diketahui korban tewas akibat dianiaya empat orang pelaku. Sementara itu, Kementerian Agama Jawa Timur mengungkap pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin operasional. Kementerian Agama Jawa Timur Dari hasil rekonstruksi diketahui korban mengalami kekerasan dalam tiga waktu yang berbeda, yakni di tanggal 18, 21, dan 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. Dari keempat kersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun mengeroyakan sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara menggunakan tangan kosok, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Sementara, duka mendalam masih dirasakan keluarga korban. Ibu bunda korban menyayangkan belum adanya permintaan maaf dari pondok pesantren atas kejadian yang menimpa putranya. Ibu korban kini menyerahkan kasus sepenuhnya ke polisi dan meminta keempat pelaku diberikan hukuman setimpal. Intinya untuk tersangka saya sudah pasangkan ke pihak hukum ke hadirinya dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya. Pergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya tidak ada kata ini misiatif atau berbela sungkau ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saya ini. Penyelidikan atas tewasnya korban juga menguak fakta baru. Pondok pesantren tempat korban selama ini bersekolah ternyata belum mengantongi izin operasional. Padahal ada puluhan santri yang tinggal di pondok pesantren yang telah beroperasi sejak 2014 lalu ini. Keberadaan pondok pes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra dan kegiatan pondok pes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus ini juga mengundang keprihatinan banyak pihak. Bupati Banyuwangi berkunjung ke kediaman keluarga korban untuk menyampaikan duka cita. Bupati juga berjanji akan menjembatani komunikasi agar korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan. Karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Polres Kediri Kota saat ini telah menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV